Hai Assalamualaikum kawan-kawan ketemu lagi dengan saya Mami J di Houston apa kabar semuanya baik-baik ya Nah hari ini Mami J mau bikin video masak Oke kita lihat ya Mami J masak apa Oke yang pertama mau masak ayam goreng bumbu nah ini ayamnya udah dimarinit dari kemarin kemudian ini sambalnya nanti mau bikin sambal terasi goreng pakai bawang merah tomat kemudian cabai rawit merah terus saya mau juga bikin ikan goreng rica-rica ini pakai bawang merah bawang putih cabai ketumbar sedikit kemudian jahe kemiri terus nanti saya tambahin dengan daun jeruk kalau ada sih daun kemangi cuma karena enggak ada jadi biar lebih wangi saya taruh daun jeruk kemudian ini saya mau bikin kalau kami di Medan kami bilang namanya gulai manis ya gulai manis cool jadi cool pakai santan santannya saya pakai yang merek safe choice nah bumbunya itu sangat sederhana sekali kali garam bawang merah bawang putih daun salam sama cabai diiris kemudian saya juga masak ini beef lada hitam jadi ininya saya udah kasih black pepper kemudian ada bawang bombay bawang putih dan butter nanti saya kasih saus tiram sedikit oke itu bahan-bahannya untuk saya masak hari ini oke saya panaskan minyak untuk menggoreng ayam dan ikan nah yang sebelahnya saya gunakan untuk masak sayur manis kolnya nah nanti semua bumbu-bumbunya untuk ricah-ricah akan di blender ini saya mau blender bumbu-bumbu untuk ayam ricah-ricah eh ikan goreng ricah-ricah nah oke kemudian ini kasih kemudian kasih minyak sedikit kalau mau pakai air juga nggak apa-apa sesuai selera aja ya ini saya blender dulu saya nggak usah di video ya blendernya berisik soalnya nah ini bumbunya udah sudah halus kemudian ini minyaknya udah panas juga jadi sekarang kita udah bisa goreng ayamnya oke ayam sudah masuk ayam sudah masuk ini bisa dilihat disini nah saya juga udah masak sambal terasiknya ya jadi kalau semua bumbu-bumbunya udah kita siapkan masak itu nggak akan lama ya sekarang saya mau masak untuk sayur manisnya ini santannya saya nggak masukin semua mungkin ini kan santan kental ya jadi jangan lupa dicampur dengan air oke dicampur dengan air nah setelah santannya masuk jadi bawang merah kemudian bawang putih daun salam dan cabainya dimasukkan terus kalau saya masak jadi di awal di tengah-tengah dan di akhir saya udah masukin garam tapi sedikit-sedikit dulu ini jadinya nih jadinya seperti ini nih cakep ya nah ini diaduk pelan-pelan sekali sama apinya jangan terlalu besar kalau yang elektrik saya pakai api nomor 4 ya ya ini diaduk pelan-pelan sekali oke kemudian disini ada ayam goreng disana ada sambal saya juga udah siapin ulekan nih buat sambalnya setelah goreng ikan kita udah bisa goreng eh salah setelah goreng ayam baru kita goreng ikannya dan masak ricak-ricaknya dagingnya kita masak belakangan nah tuh tuh dan itu dan itu ini santannya tadi udah panas kemudian kolnya udah saya masukin ya kawan-kawan sambil saya aduk pelan-pelan nanti nanti kalau kolnya udah lembut dan santannya udah mateng baru bisa diangkat nah ini juga udah mau mateng saya pakai ini terasi bubuk saya pakai terasi bubuk ayamnya juga ayamnya sih lama ya nah tapi paling enggak kalau sayurnya udah mateng disini saya udah bisa masak dagingnya ibu-ibu masak apa hari ini dirumah kalian pengen lihat saya masak apa lagi bisa komen ya di bawah ya sambalnya udah mateng nah sekarang saya ulek ulek jangan lupa tambahkan terasinya ini terasi bubuk ini terasi bubuknya nah hati-hati ya kalau pakai terasi bubuk soalnya kan udah asin nah nah ini dia sambalnya ini ini kalau udah digoreng nggak akan lama lagi muleknya karena kan dia udah lembut ya ayamnya ayamnya udah mau mateng sebentar lagi saya angkat sayurnya juga nih jadi saya udah rasa kalau saya nggak pakai gula ya cuma pakai garam kalau mau pakai kaldu jamur juga boleh ini sambal uleknya sambal terasi goreng juga udah selesai tinggal ikan rica-rica sama black pepper beef black pepper ini ayamnya udah mateng sekarang saya mau masak ikannya dulu ya nah tumis bumbunya ya tumis bumbunya bumbu yang sudah dihaluskan tadi ditumis ini saya kasih lihat nah ini ini saya tumis bumbu rica-rica nah ini sedikit lagi sudah mau matang kalau sudah begini nanti masukkan ikan dan air sedikit ya ini dia ikannya tadi saya kasih air sedikit nah ini dimasak sampai airnya sorry tadi saya rasa terus pedes nah jangan dibolak-balik ya dimasak kemudian dibalik sekali terus diangkat nah dikasih garam kaldu jamur kalau mau ini enak banget pedes ya kalau kalian mau kasih jeruk nipis sedikit boleh biar segar nah kalau makan kalau masak jangan lupa dicicipin ini sekarang saya mau cicipin ikan rica-ricanya dulu mantap 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 kemudian coba kita rasa lagi final sebelum sayurnya saya angkat ini yang sayur manis hmm ini juga udah pas kenapa dibilang sayur manis karena santan itu gurih kayak ada manis-manisnya terus dia cuma pake dia gak pake cabai jadi rasa terakhirnya itu aftertaste nya itu tuh manis atau gurih lah biar gurih lebih ke manis makanya kami bilangnya gulai manis tadi ikannya udah saya balik ini ini bakalan enak banget nah terakhir saya masak beefnya ini dia saya udah masukin tadi saya pake sisami oil sedikit kemudian saya juga masukin oyster sauce sedikit garam black pepper sama ada merica putih sedikit udah deh nanti kalau kalau saya sukanya tuh yang medium jadi gak terlalu matang gak keras ini paling sekitar 5-10 menit paling lama 5 menit mungkin saya angkat nah seperti biasanya nunggu makanannya daging yang saya masak matang karena itu yang terakhir nah kita cuci-cuci nih jadi nanti kalau dagingnya udah matang cuci-cuci nya juga udah selesai masaknya udah selesai ibu-ibu alhamdulillah hari ini menunya lumayan banyak ya mungkin sampai besok lah baru habis kita lihat ya jadinya kayak gimana ini nah ini dia gulai manis kol kemudian ada sambal goreng terasi ada ayam goreng bumbu kemudian black black pepper beef atau daging sapi lada hitam dan ini ikan bawal emas rica-rica semoga nanti anak-anak dan suami saya suka sekian dulu video dari saya ketemu lagi nanti di acara masak-masak ataupun jalan-jalan dengan keluarga saya terima kasih udah nonton jangan lupa like comment and subscribe makasih semuanya dadah